Hey, it's me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99 Teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu sehat walafiat Selalu bahagia Dipanjangkan rezekinya Dimanapun dan dalam keadaan apapun Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Teman-teman pada video kali ini Saya akan berbagi tentang tanaman hias Anggrek ketelia Yaitu rahasia Anggrek ketelia tumbuh subur dan rajin berbunga Teman-teman tonton videonya sampai selesai ya Jangan di skip-skip Agar teman-teman tidak gagal paham Atas penjelasan saya Teman-teman Cara merawat anggrek ketelia Sebenarnya terbilang cukup mudah ya Bahkan dapat dilakukan oleh pemula sekalipun Teman-teman hanya perlu memberinya cahaya yang cukup Memperhatikan kelembapan dan suhunya Serta mengetahui cara menyiramnya Anggrek ketelia ini hanya berbunga setahun sekali ya teman-teman Tetapi dia memiliki aroma harum Dengan bentuk dan warna yang menarik ya teman-teman Anggrek ketelia ini merupakan spesies Tanaman asli Brazil ya teman-teman Sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia Hingga akhirnya sampai ke negara kita Indonesia ini Jika teman-teman tertarik untuk memelihara anggrek ketelia Ada baiknya teman-teman perlu mengetahui Bagaimana cara merawat anggrek ketelia ini Agar tumbuh subur dan rajin berbunga ya teman-teman Tonton videonya sampai selesai Karena saya akan membagikan rahasia Agar tanaman anggrek ketelia ini tumbuh subur dan rajin berbunga ya teman-teman Nah sebelum saya lanjut membagikan rahasia Agar anggrek ketelia tumbuh subur dan rajin berbunga Teman-teman yang belum subscribe Segera subscribe ya teman-teman Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang baru Kemudian tekan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman Jika dirasa video saya ini bermanfaat buat teman-teman Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga dilimpahkan rezekinya Amin Teman-teman Ada beberapa tips atau cara merawat anggrek ketelia Agar tumbuh subur dan rajin berbunga ya Yang pertama yaitu Memperhatikan intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh anggrek ketelia ya teman-teman Seperti kita ketahui anggrek ketelia ini Membutuhkan paparan sinar matahari secara tidak langsung Agar dapat tumbuh dengan optimal ya Oleh karena itu anggrek ketelia ini cocok Dijadikan hiasan di dalam rumah ya Dan diletakkan di dekat jendela Selain itu anggrek ketelia juga menyukai sinar matahari di pagi hari ya teman-teman Jadi sebaiknya teman-teman meletakkan anggrek ketelia ini di dalam rumah Dekat jendela ataupun di teras rumah yang menghadap ke timur ya teman-teman Jika anggrek ini tidak mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup Akan memiliki daun yang lebih gelap dari biasanya ya teman-teman Bahkan dapat menyebabkan anggrek ketelia ini tidak berbunga ya Oleh karena itu jika ada indikasi anggrek ketelia tidak mendapatkan atau kekurangan sinar matahari Jadi teman-teman perlu menjemurnya pada saat pagi hari selama 2-3 jam ya teman-teman Sampai daun dari anggrek ketelia ini berwarna hijau cerah kembali Cara merawat anggrek ketelia agar tumbuh subur dan rajin berbunga yang kedua Yaitu menggunakan media tanam yang cocok ya untuk pertumbuhan dan perkembangan anggrek ketelia Seperti kita ketahui anggrek ketelia itu akan tumbuh dengan subur dalam media tanam khusus untuk tanaman anggrek ya Seperti campuran dari kulit pohon cemara, arang, sabut kelapa, serat pakis, pupuk kandang, dan kompos Bila teman-teman ingin menanam anggrek ketelia di luar ruangan Usahakan untuk meletakkan tanaman ini di tempat yang terduh atau yang ada naungannya ya teman-teman Kemudian cara merawat anggrek ketelia agar tumbuh subur dan rajin berbunga yang ketiga Yaitu melakukan penyiraman secara rutin Seperti kita ketahui anggrek ketelia ini membutuhkan kelembapan yang sedang ya teman-teman Sekitar 40-70% Agar dapat tumbuh dengan optimal Oleh karena itu teman-teman hanya perlu menyiram media tanamnya pada saat media tanam tersebut terasa kering ya teman-teman Sesekali waktu saya sarankan untuk menyirami anggrek pada bagian batang dan daunnya ya Agar anggrek ketelia ini terlihat tetap segar Namun jangan sampai menyebabkan media tanamnya terlalu basah ya Karena dapat menyebabkan busuk air Cara merawat anggrek ketelia agar tumbuh subur dan rajin berbunga yang keempat Yaitu memperhatikan suhu dan kelembapan Seperti yang kita bahas sebelumnya Anggrek ketelia dapat tumbuh dengan optimal pada kelembapan sekitar 40-70% ya Dengan rata-rata suhu antara 15 hingga 22 derajat celcius ya teman-teman Pada saat cuaca sedang panas Teman-teman dapat meningkatkan kelembapannya dengan meletakkan ember berisi air di bawah pot anggrek ketelia ya Lalu menyemprot daunnya dengan sedikit air pada pagi hari Cara merawat anggrek ketelia agar tumbuh subur dan rajin berbunga yang kelima yaitu Melakukan pemupukan secara teratur dan berkala Dengan melakukan pemupukan secara rutin setiap 1 bulan sekali ya teman-teman Ini akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan agar anggrek ketelia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Selain itu dengan melakukan pemupukan secara rutin Diketahui juga dapat membuat anggrek ketelia ini cepat berbunga Memiliki warna bunga yang cerah dan menarik Teman-teman bisa membeli pupuk khusus tanaman anggrek di toko pertanian ya Dan menggunakannya sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan Nah teman-teman itulah tadi rahasia atau beberapa tips cara merawat anggrek ketelia Agar tumbuh subur dan rajin berbunga Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton